Intro Kita pembangunan jalan di Desa Pesanggran, khususnya Rejit Peton dan yang lain itu Titik Bangun 2019, terus 2020, terus kemarin ini sedang dibangun untuk melanjutkan Insya Allah daerah kita sudah terjangkau semua untuk Rejit Peton Kebanyakan saya dapat bantuan dari perpencil Memang sangat antusias sekali untuk memperdulikan desa kami Karena pembangunan ini sudah semua jadi, sudah rapi semua, sudah rajin Kita sebagai kepala desa senang sekali tentang pembangunan ini Barga sekitar banyak yang antusias sekali Jalan sini dulu asfalt tapi asfalt rusak Wah itu lama sekali itu, ya lama lah itu dari iya ada 5 tahun Tapi ternyata tidak dirijit hanya asfalt-asfalt menurut Jadi kita kan untuk kendaraan bawa batu itu selalu merusak jalan Dulu itu akses jalannya itu sangat merhatinkan Kalau untuk mobil sekelas avancer dan sebagainya itu susah banget Itu karena dampak dari angkutan batu boulder Itu yang luar biasa Jadi anak sekolah nggak bisa nyepeda apalagi peda motor Ini susah banget Jadi anak sekolah kalau berangkat di musim hujan Dijamin sepatunya sampai sekolah itu kotor Jadi masyarakat ketika ke balai desa ataupun ke kantor kejamatan Itu sangat susah Dari sini bisa menempuh sekitar 45 menit Tapi ketika ada akses jalan Itu paling 10 menit ke kejamatan Apalagi ke kantor desa itu sangat-sangat singkat Ternyata sekarang sudah bagus semua Ya tidak ada yang tidak bagus Akses dari persanggeran sampai Cewuni Terus ke pelanjan Pelanjan keluar lagi ke selatan Arah Cilacap ke barat ala Tunggul Bulung Lapangan terbang Tunggul Bulung Masyarakat sini kan kebanyakan Dulu waktu jalannya belum jadi seperti sini Kita masih dipikul Sekarang sudah tidak pakai sepeda motor Pakai mobil sudah lancar Dari sini kan ya 80% itu masalahkan petani Untuk mengangkut hasil petani itu sangat-sangat berarti kan dipikul Tapi justru ketika terbangun ini Hampir pikul aja hilang Pikul aja hilang Jadi memiliki ada rangsangan Memiliki kendaraan Hampir satu air test sekarang Yang judulnya tidak ada mobil pick up Sekarang hampir ada 10 ada Terus kemudian Dampak dari pembangunan jalan Untuk pengangkutan hasil petani itu sangat memangkas pengeluaran dari petani sendiri Jadi biasanya misalnya jual hasil singkong disini ya Yang dulunya Rp2.000 Itu kena cas untuk ke pasar, kendaraan dan sebagainya Terima bersihnya Rp1.000 Sekarang Rp2.000 penuh Itu namanya kan menambah pendapatan dari penduduk Disini unggulannya adalah singkong Singkong Terus kemudian cengkeh, kelapa Terus kemudian makanan tradisionalnya adalah semacam gadung Itu menjadi olahan untuk membuat snack gitu loh Dampaknya di perekonom sangat meningkatkan sekali untuk perekonom kita Dan saya juga sedang membangun kampung durian Insya Allah tambah rame sekali itu untuk wisata durian Jadi itu di daerah pegunungan, ditanami durian Terus disitu dibikinkan gasebo dan tempat jalur pandang Jadi itu tempat wisata Jadi kita merintis karena melihat jalan-jalan sudah pada bayi Waktu itu hanya batu ditata-tata saja Tapi sekarang kan sudah rapi semua Sampai sana sudah cor semua Dulu susah sekarang sudah kepenas sekali Secara perekonomian dalam waktu satu tahun sangat meningkat tajam Sangat meningkat tajam Warung-warung muncul di pinggir jalan banyak banget Daerah agrowisata itu namanya kampung durian Baru rintisan saja karena dampak pembangunan jalan Itu wisatawan khususnya dari pesepeda Itu luar biasa Yang dulunya itu mustahil untuk bersepeda Sambil mencari singkong bakar Terus gadung goreng Durian kalau misalnya panen musim itu luar biasa disini Jadi ya sangat membantulah Se ekonomi secara umum Apalagi kayak gini Kalau pesangdahan itu kan merupakan pintu gerbang Kabupaten Cilacap Itu dari arah Kabupaten Cilacap Kalau dulu gini Masuk dari Kabupaten Cilacap Mobil itu penumuhannya bisa tidur Tapi bisa terbangun kalau masuk Cilacap Karena jalannya rusak Tapi sekarang tidak bisa Ada perbedaan antara Cilacap dan Banyumas Artinya perdagangan Transportasi ke Cilacap dan Banyumas juga luar biasa Dulu waktu itu saya pengen Punya tanah semacam saja di pinggir jalan Dulu harganya sebelum terbangun jalan itu Itu harga 500 sampai 1 juta Perubin 14 meter persegi Tapi setelah terbangun jalan Sekarang perubin 3 juta tidak mau maksudnya Tidak boleh begitu Artinya setelah terbangunnya jalan tersebut Harga tanah juga meningkat Terus semacam pola pikir Pola hidup masyarakat Ketika ada jalan bagus Tadinya ada kamar mandi ataupun toilet di sebelah jalan Ketika jalan terbangun otomatis pola hidup Masyarakat sudah tergusur Jadi lebih baik Jadi menyesuaikan lebih sehat Ya pertama-terama sangat bahagia Terus ya sangat berguna bagi saya Untuk jualan di pinggir jalan Jadi jadi rame Dulu jualannya di belakang Di rumah belakang Sepi Ya karena jalannya susah Tidak banyak yang lewat Sekarang kan banyak yang bersepeda Tau masak, mie ayam, soto Goreng-goreng Ya rasanya sangat senang dan bahagia lah Pendapatan sekarang Alhamdulillah yang naiknya jauh lah Dari dulu-dulu Sekarang bisa buat parkiran motor Banyak bermanfaat lah Harapan ke depan memang Kalau jalannya masih ada 300 meter Kurang lebih 300 meter Belum terbangun Tapi sekarang sih sudah teraspal Tapi sudah mulai rusak Itu harapannya terbangun lagi Terus kemudian harapan ke depan Setelah ada rangsangan Perekonomian dari masyarakat Dibantu Jadi rangsangannya ada Perlu dibantu secara permodalan Yang ya lebih lunak lah Bunganya maksudnya gitu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!